Intro Halo guys, ketemu lagi di top 5 news of the week. Rangkuman berita sepekan yang sayang kalau kamu lewatin. Nah, di awal tahun 2022 ini, kita langsung disajikan beberapa berita menarik. Kita mulai saja dari berita pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam OTT di Bekasi hari Rabu 5 Januari 2022. Ia diduga terlibat kasus jual beli jabatan di Pemkot Bekasi. Tapi nggak hanya Rahmat Effendi, lembaga anti rasuah tersebut juga mengamankan belasan orang dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dalam konfers KPK pada hari Kamis 6 Januari kemarin, Ketua KPK Firly Bahuri menyebut ada barang bukti uang tunai 3 miliar rupiah yang disita dalam kasus ini. KPK juga mencita bukti buku tabungan dengan saldo sekitar 2,7 miliar rupiah. Mau tahu siapa aja yang turut ditangkap? Nih, gue kasih grafiknya. Sebenarnya, jual beli jabatan memiliki potensi besar untuk kembali terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Gimana menurut kamu? Oke, kita lanjut ke berita kedua. Belum lama bebas, penceramah Bahar Bin Smith kembali berurusan dengan kepolisian. Bahar Bin Smith dilaporkan oleh seseorang berinisial TNA akibat adanya dugaan penyebaran informasi bohong saat mengisi ceramah di Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung pada Desember 2021. Bahar datang memenuhi panggilan kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Januari. Setelah menjalani pemeriksaan hampir selama 8 jam, Polda Jabar menetapkan Bahar Bin Smith sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Polisi juga menahan pengunggah video ceramah Bahar Bin Smith yang berinisial TR. Atas kasus ini, Bahar Bin Smith terancam hukuman 5 tahun penjara. Buat yang belum tahu, penceramah ini sebenarnya belum lama bebas dari penjara, kira-kira akhir November tahun kemarin. Setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. Nah, sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar Bin Smith sempat mengatakan jika dia langsung ditahan polisi hari ini, maka keadilan telah mati. Dan ternyata benar langsung dilakukan penahanan. Gimana menurut kamu soal berita ini? Di berita ketiga, pemerintah mulai mewajibkan semua satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bahkan, di beberapa wilayah sudah diperkenankan PTM 100% setiap hari. Merujuk SKB 4 Menteri, PTM bisa digelar 100% dengan mengacu pada beberapa poin tertentu. Gue kasih lihat nih poin-poinnya. Hai. 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 Ini memang menimbulkan ironi sih, soalnya kasus COVID-19 varian Omicron terus bertambah di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR hari Rabu, 1 Desember 2021, Menristek Nadiem Makarim bilang sebenarnya tak ada aturan khusus mengenai waktu masuk peserta didik kala mengikuti PTM terbatas. Sekolah bisa menggelar PTM terbatas setiap hari. Cuma Pak Menteri ragu, apakah dengan jumlah siswa yang hanya 50% dalam kelas, sekolah mampu menggelar PTM terbatas setiap hari? Merujuk hal tersebut, Menteri Kesehatan mengaku memahami kekhawatiran Mendik Butristek Nadiem Makarim. Bahwa pendidikan anak-anak Indonesia sudah tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga akan berdampak negatif. Menkes menilai sebaiknya PTM terbatas dilaksanakan dengan rutin melakukan penemuan kasus. Sebab, kata dia fatality rate atau tingkat kematian akibat COVID-19 pada anak sangat kecil dibandingkan kelompok dewasa. Kalau kalian gimana? Setuju PTM 100% kembali digelar? Sementara di berita keempat, ramai lagi nih kasus prostitusi artis. Setelah sebelumnya artis dengan inisial TA, sekarang CA. Bahkan, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol El Julfan, menjelaskan saat ini CA sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran ikut menawarkan diri dalam transaksi haram tersebut. Hanya meskipun statusnya tersangka, tapi artis CA ini tidak ditahan. Hanya wajib lapor. CA tidak sendiri. Polisi juga menangkap tiga orang yang diduga menawarkan artis CA pada para pria secara daring. Pakai media sosial. Ketiganya mematok tarif tertentu bagi pria yang ingin berhubungan badan dengan CA. Menurut pengakuan CA dalam pemeriksaan oleh penyidik, ia mengaku baru lima kali melayani pelanggan prostitusi online tersebut. Diketahui dari hasil pendalaman terhadap para mucikari, selain pesinetron CA, Julfan menyebutkan masih ada artis lain yang terlibat prostitusi daring bersama CA. Kita berharap, kasus-kasus seperti ini tidak terulang ya. Mungkin lebih ke tindakan preventif yang mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan seperti ini. Gimana menurut kamu? Oke kita ke berita terakhir. Ada yang tahu nama Ferdinand Hutehean? Lagi rame nih diberitakan. Bantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutehean menjadi sorotan publik ketika dirinya mengunggah cuitan di media sosial Twitter berisikan hal yang diduga menistakan agama. Bahkan ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Nah, ternyata unggahan Ferdinand di media sosial berbuntut pelaporan terhadap dirinya. Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama melaporkan ke Barai Skrim Polri terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi menimbulkan keonaran. Barai Skrim Polri bakal segera memeriksa penggiat media sosial Ferdinand Hutehean sebagai saksi dalam kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan Sarah melalui cuitannya. Karo Pemnas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pemeriksaan itu dilakukan penyidik setelah menaikkan status perkara menjadi penyidikan. Ramadan menjelaskan bahwa pihak penyidik sudah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Ia juga mengatakan bahwa Ferdinand sudah menerima surat SPDP tersebut. Ferdinand mengunggah video durasi 2 menit yang berisikan klarifikasi terkait cuitannya tersebut. Ferdinand mengaku bahwa cuitannya di medsos tidak bermaksud menyerang suatu kelompok agama. Nah, gimana menurut kamu soal berita yang ini? Kasih komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Gue Bandung Maulana pamit. Sampai ketemu. Sub indo by broth3rmax